Intro Shalom Mari bersama kembali Kita akan merenungkan firman Tuhan Sebelum kita menikmati perjambuan kudus Di dalam 1 Korintus fasal yang ke-15 1 Korintus fasal yang ke-15 Ayat 57 dan 58 1 Korintus 15 Ayat yang ke-57 dan 58 Tetapi syukur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goyah Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jeri payahmu tidak sia-sia Paulus mengingatkan jemaat di Korintus Supaya tentang posisi rohani dari jemaat di Korintus ini Bahwa mereka adalah pemenang Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan Banyak dari orang Kristen itu bertindak dalam tindakannya sehari-hari Mereka melakukan dengan kesadaran Untuk memperoleh kemenangan Sehingga selalu nantinya kita akan melihat mereka mengatakan Kalau tidak menang ya kalah Mereka selalu beringin merebut kemenangan Padahal sebenarnya kita itu adalah pemenang Kita sudah menang ya Karena Tuhan yang memberikan kemenangan Adalah lebih sukar untuk kita merebut Kalau kita lihat keadaan atau sejarah Indonesia Lebih sukar untuk merebut kemenangan Ketika posisi kita masih dijajah Ketika posisi kita masih dijajah Itu bertahun-tahun ratusan tahun kita berperan Tetapi kita lihat bahwa ketika kita sudah merdeka Apakah penjajah itu masih berusaha untuk menguasai Bangsa kita dan negara kita Iya tetapi lihat peperangan Dalam posisi sebagai orang yang sudah merdeka Itu lebih mudah Lebih mudah Kita hanya mengadakan pembersihan Pembersihan Penjajah yang masih berusaha untuk menjajah itu Kita hanya mengadakan pembersihan Bukan perjuangan berat lagi Nah bayangkan ketika kita Hidup dan merasa sebagai orang berdosa Yang selalu berusaha untuk merdeka dan menyenangkan hati Tuhan Itu sukar Akhirnya kita hanya selalu berkutat dengan menang kalah berhasil atau gagal Tetapi kalau kita sadar posisi kita adalah orang yang sudah merdeka dan kita berusaha menyenangkan Tuhan Itu mudah Seorang Buddha berusaha untuk merdeka Itu sukar Tetapi coba Dia sudah dimerdekakan Dia sudah dimerdekakan Maka dalam melakukan apapun Itu tidak ada ketakutan Nah banyak dari kita sebenarnya orang Kristen ini Melakukan segala sesuatu yang benar itu Dari posisi Buddha Lihat bahwa Anda melakukan Buddha Melakukan hal yang benar pun Dia tetap Buddha Dia harus dimerdekakan terlebih dahulu Baru dia bisa melakukan semuanya dengan bebas Nah disini kita lihat Posisi kita itu penting untuk menyadari hal ini Tetapi sekur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya Ayat-ayat sebelumnya Paulus memaparkan Tentang hidup yang sepertinya sudah tidak ada ketakutan Sudahlah Walaupun tubuh jasmanimu nanti mati Binasa Ada tubuh kemuliaan Yang engkau akan pakai Benih ditaburkan mati Tetapi nanti akan tumbuh Ada tubuh fana Ada tubuh kemuliaan Dikatakan Nah Paulus dengan mudahnya menggambarkan hal itu Dan kemudian Setelah dia menggambarkan itu semua Menjelaskan semuanya Tujuannya kan supaya jemaat tidak hidup dalam ketakutan Dia kemudian menutup dengan Ayat yang ke-54 dan 55 54 bagian akhir dikatakan Maut telah ditelan dalam kemenangan Hai maut dimanakah kemenanganmu Hai maut dimanakah sengatmu Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum tauran Paulus menutup dengan Perkataan-perkataan ini Yang sebenarnya kita lihat bahwa Ini penghiburan Supaya jemaat di Korintus itu Jangan hidup dalam ketakutan lagi Kalau mati tenang Masih ada tubuh kemuliaan Nah kemudian Loh kalau mati masuk ke neraka Paulus tutup dengan ini Maut telah ditelan dalam kemenangan Maut sudah tidak punya sengat lagi Kuasa dosa sudah dihancurkan Dan kemudian Untuk menutup dengan lebih jelas lagi Paulus katakan ingat Engkau sudah menang Kalau sudah menang itu kan selesai berarti Perjuangan Sudah menang Jadi urusan kita itu sekarang bukanlah Berusaha melakukan kebenaran Kalau Berhasil puji Tuhan Kalau gagal Ya Berbuat dosa Kemudian kita menyesal lagi Tidak Itu sudah Bukan Bukan Bagian kita seperti itu lagi Bayangkan kalau Seperti itu Emosi kita Tidak akan stabil Ya Kalau melakukan Kehendak Tuhan Berhasil Kita senang sekali Kemudian kalau kita gagal Melakukan kebenaran Kita sedih sekali Maka kerohanian kita Tidak akan bisa terus naik Oleh karena itu sekarang Kita lihat Ayat yang kita bahas sekarang Tetapi syukur kepada Allah Ya Yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Yesus Kristus Kita Syukur Bahkan ucapan syukur ini Harus kita lakukan setiap waktu Dan kalau Ucapan syukur ini Kita berikan setiap waktu Otomatis Dengan kesadaran Disini karena dikatakan Ucap syukur kepada Allah Yang telah memberikan Kepada kita Kemenangan Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Oleh karena itu Kita mengenal Ayat Lebih dari Pemenang Ya Yesus yang berjuang Hasilnya kita yang menikmati Itu lebih dari Pemenang Memberikan Kepatah Telah memberikan Kepada kita Kemenangan Selesai Untuk menjadi pemenang Selesai Untuk menjadi orang benar Ya Tidak ada usaha lagi Untuk menjadi benar Dengan melakukan Hal-hal yang benar Karena Kita Sudah Ditetapkan Menjadi pemenang Posisi kita Pemenang Ya Posisinya Pemenang Indonesia Posisinya Adalah orang Yang Bangsa Yang merdeka Tetapi Sebagai Bangsa Yang merdeka Masih ada juga Bangsa Yang mau Menggerogoti Nah Harus diatasi Iya Tetapi kan Lebih mudah Kita Ketika kita Menjadi Bangsa Yang merdeka Kita Mempunyai Peralatan Senjata Perang Sendiri Iya Kan Tapi Kalau Dijajah Itu kan Susah Bayangkan Ketika kita Belum Dimerdekakan Belum Ditebus Oleh Yesus Kita Berjuang Sendiri Pak Kita Ditolong Tuhan Kita Berseru Nangis Nangis Tetapi Sekarang Sebagai Orang Yang Merdeka Dimerdekakan Bukankah Segala Perlengkapan Itu kita Miliki Alkitab Katakan Bahwa kita Itu Diperlengkapi Dari tempat Yang maha tinggi Alkitab Mengatakan Roh kudus Ada bersama Kita Alkitab Mengatakan Para Malekat Itu Tuhan Utus Untuk Menjaga Dan Melayani Kita Ini Keadaan Kita Sekarang Oleh Karena Itu Ketika Kita Menyadari Disini Dikatakan Ayo Ucapkan Syukur Dan Posisi Ini Harus Kita Ingat Terus Posisi Ini Harus Kita Ingat Syukur Kepada Allah Yang Telah Yang Telah Memberikan Kepada Kita Kemenangan Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Yang Pertama Kemenangan Apa Kemenangan Atas Dosa Pasti Yang Membuat Kita Menjadi Orang Benar Di Dalam Itu Semua Ada Kemenangan Atas Sakit Penyakit Karena Alkitab Katakan Oleh Bilur Bilur Tuhan Yesus Engkau Sudah 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 Disembuhkan Kata Sudah Berarti Selesai Masalahnya Kita Mau Mempercaya Mau Percaya Firman Tuhan Ini Atau Tidak Kalau Percaya Ucapkan Kalau Percaya Deklarasikan Masmur 126 Mengatakan Kalau kita Terus Menabur Benih Benih Itu Apa Firman Tuhan Kalau Firman Tuhan Firman Kesembuhan Kita Tabur Terus Dalam Hidup Kita Hanya Masalah Waktu Kesembuhan Secara Jasmani Akan Dimanifestasikan Dalam Kehidupan Kita Ketika Kita Kekurangan Kita Harus Punya Firman Juga Firman Tentang Kemakmuran Firman Tentang Penyediaan Tuhan Tabur Benih Walaupun Sekarang Sedang Menangis Karena Kita Kekurangan Jangan Mengeluh Yang Perlu Kita Keluarkan Dari Mulut Kita Adalah Tabur Benih Benih Apa? Firman Tuhan Firman Tentang Kelimpahan Firman Tentang Penyediaan Tuhan Sekalipun Sekarang Masih Menangis Mencucurkan Air Mata Orang Yang Menabur Benih Firman Tuhan Dikatakan Pasti Akan Bersorak Sorai Pasti Akan Membawa Berkas Berkasnya Juga Sedang Jemaat Kita Harus Mengetahui Kebenaran Ini Supaya Kita Sebagai Pemenang Tetap Hidup Sebagai Pemenang Ayat Yang Yang kelima puluh Delapan Dikatakan Karena itu Karena kita Sudah Menang Karena kita Sudah Menjadi Pemenang Posisi Kita Adalah Pemenang Karena itu Saudara-saudaraku Yang kekasih Berdirilah Teguh Bayangkan Kalau kita Sudah Merdeka Orang Hanya Orang-orang Di desa Yang belum Mengetahui Berita Bahwa Indonesia Sudah Merdeka Bahwa Dia Sudah Merdeka Yang Tetap Akan Tunduk Kepada Penjajah Yang sudah Dikalahkan Penjajah Maksudnya Penjajah Yang belum pulang Itu loh Ke negaranya Kalau mereka itu Tetap Mau Menjajah Menakut-nakuti Kita Memperbudak Kita Dan kita Tidak tahu Bahwa Sebenarnya Bangsa kita Sudah Merdeka Ya kita Tetap Akan Melakukannya Tetap Akan Tunduk Kepada Penjajah Nah Kekristenan Penting Sekali Kita Mengetahui Kebenaran Supaya Kita Tidak Ditipu Namanya Ditipu Itu Pasti Rugi Tidak ada Puji Tuhan Saya ditipu Saya untung Tidak ada Orang Ditipu Itu Pasti Rugi Oleh Karena itu Banyak Orang Kristen Mengalami Kerugian Kenapa Sampai Mengalami Kerugian Mengapa Sampai Mengalami Kekalahan Demi Kekalahan Terus Padahal Dia sudah Disebut Pemenang Tapi Kalah Kan Lucu Disebut Merdeka Tapi Masih Dijajah Kan Lucu Masalahnya Apa Tidak Tau Kebenaran Tidak Tau Berita Sekarang Ini Berita Sekarang Ini Adalah Engkau Sudah Dimerdekakan Engkau Sudah Menang Itu Berita Sekarang Engkau Sudah Disembuhkan Engkau Diberi Kelimpahan Itu Berita Sekarang Kita Tau Atau Tidak Berita Sekarang Apakah Kita Masih Hidup Di Berita Masa Lalu Bahwa Kita Dijajah Bahwa Kita Adalah Buddha Bahwa Kita Adalah Orang Yang Berpenyakitan Karena Itu Sudara Sudaraku Yang Kekasih Berdirilah Teguh Tapi Negara Saya Masih Miskin Belum Ada Perubahan Berdirilah Teguh Engkau Dimerdekakan Karena Keadaan Mu Pada Waktu Itu Masih Kekurangan Pada Waktu Sekarang Masih Kekurangan Bukan Berarti Kita Kalah Bukan Berarti Kita Masih Dijajah Bukan Posisi Kita Sekalipun Saat Ini Kekurangan Kita Sudah Menjadi Pemenang Dari Posisi Pemenang Ini Baru Kita Membangun Bagaimana Bisa Membangun Kalau Kita Masih Tidak Tahu Kebenaran Hanya Orang Yang Tahu Kebenaran Yang Akan Tetap Bisa Berdiri Teguh Walaupun Aku Miskin Aku Sudah Dimerdekakan Penjajah Yang Lebih Kaya Itu Yang Lebih Hebat Itu Tidak Bisa Mengintimidasi Aku Tidak Bisa Memperbudak Aku Lagi Kenapa Aku Sudah Merdeka Bayangkan Orang Yang Punya Hutang Kemudian Ada Orang Yang Membayarkan Dan Orang Yang Membayarkan Ini Anggaplah Melakukan Diam-diam Sekalipun Orang Itu Lunas Kalau Ada Dep Kolektor Itu Melintas Di Depannya Orang Ini Akan Ketakutan Kenapa Karena Tidak Tahu Kebenaran Bahwa Hutangnya Itu Sudah Ada Yang Melunasi Sudah Lunas Tetapi Kalau Dia Tahu Bahwa Hutangnya Sudah Lunas Itu Dep Kolektor Yang Biasanya Membuat Dia Takut Sekarang Mungkin Kita Hanya Ketawa Ketawa Sida Jemaat Ketika Kita Tahu Kebenaran Firman Tuhan Maka Kita Akan Bisa Berdiri Teguh Oleh Karena Itu Sebenarnya Alkitab Katakan Kalau Anda Perhatikan Dari Awal Sampai Akhir Kita Perjanjian Lama Sampai Akhir Perjanjian Baru Selalu Dibahas Orang Benar Itu Selalu Berhasil Apa Saja Yang Dikerjakan Berhasil Selalu Dibahas Tentang Keberhasilan 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 Tetapi Kalau Kenyataannya Kita Lihat Secara Jasmani Banyak Orang Kristen Yang Gagal Kenapa Mudah Disimpulkan Karena Kita Tidak Tahu Kebenaran Dan Tidak Hidup Dalam Kebenaran Pak Saya Tahu Oh Iya Tahu Sebagian Sebagian Yang Engkau Ketahui Itu Membuat Engkau Berhasil Di bidang Itu Yang Dimana Engkau Ketahui Tetapi Ada Bagian Bagian Yang Tidak Engkau Ketahui Dan Engkau Gagal Di bidang Itu Karena Engkau Tidak Tahu Kebenaran Di Dalam Bidang Itu Ada Orang Yang Selalu Hidup Sehat Kenapa Karena Dia Tahu Dan Mengimani Sungguh Sungguh Itu Menjadi Pauhiyuan Dalam Hidupnya Firman Kesembuhan Kebenaran Tentang Kesembuhan Tetapi Lihat Ada Orang Yang Kuat Dalam Firman Kesembuhan Sehingga Tubuhnya Sehat Tetapi Dalam Bidang Kemakmuran Mereka Gagal Mereka Gagal Atau Sebaliknya Kenapa Karena Semua Bidang Semua Firman Semua Deklarasi Dari Allah Harus Kita Ketahui Baru Dari Semua Pengetahuan Ini Kita Dimerdekakan Di Bidang Yang Tidak Kita Ketahui Kebenarannya Kita Akan Diperbudak Di sana Kita Akan Ditipu Di sana Ditipu Kita Sembuh Sebenarnya Sudah Sehat Tapi Harus Sakit Kenapa Karena Tidak Tahu Kebenarannya Jangan Mau Jangan Mau Untuk Menjadi Bodoh Karena Tidak Tahu Kebenaran Saya Kalau Ingat Ketika Papi Masuk Rumah Sakit Dokter Itu Sudah Tahu Tidak Ada Harapan Tapi Tetap Haja Harus Beli Obat Ini Beli Obat Ini Beli Obat Ini Ketika Kita Tanya Dok Ini Harus Dibeli Semua Kalau Hanya Sebagian Harus Tanda Tangan Saya Tidak Tanggung Akibatnya Kita Tahu Bahwa Ini Tidak Benar Tetapi Istilahnya Sekarang Ayatnya Itu Kita Tidak Tahu Kita Merasa Ini Salah Ini Kita Ditipu Tapi Kita Tidak Tahu Kebenarannya Karena Kita Bukan Dokter Kita Tidak Mendalami Itu Sama Kok Seperti Itu Kita Akan Ditipu Dan Kita Akan Mengalami Kerugian Berapa Banyak Orang Tidak Mau Mempelajari Firman Tuhan Padahal Firman Ini Mencakup Untuk Seluruh Kehidupan Kita Roh Jiwa Tubuh Masa Lalu Masa Sekarang Masa Yang Akan Datang Di Bumi Dan Di Surga Semuanya Ditulis Kita Harus Tahu Kebenarannya Baru Kita Akan Sungguh Merdeka Banyak Umat Tuhan Tidak Mau Mempelajari Firman Tuhan Sudah Tidak Mau Mempelajari Tidak Baca Menyelidiki Firman Tuhan Setiap Hari Di Gereja Pun Firman Tuhan Masih Dikurangi Lagi Dari Satu Jam Menjadi 45 Menit Kemudian Menjadi 30 Menit Bahkan Sudah Sampai Dalam Tarah 25 Menit Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Kebenaran Firman Mendetail Dan Secara Keseluruhan Kalau Kita Tidak Menyediakan Waktu Dan Saya Tekankan Ketika Kita Mengurangi Waktu Waktu Ibadah Waktu Penyelidikan Firman Tuhan Ketika Gereja Juga Mengurangi Waktu Penyampaian Firman Tuhan Saya Mau Katakan Kita Masuk Dalam Tipu Muslihat Iblis Tipu Muslihat Iblis Kita Sudah Bahas Kebohongan Itu Bertentangan Dengan Firman Kebenaran Tetapi Ketika Kita Mempercayai Kebohongan Berarti Itulah Tipu Muslihat Iblis Sudah Tahu Bohong Masih Dipercaya Itu Tipu Muslihat Iblis Hati-hati Banyak Orang Kristen Tahu Yang Dilakukannya Itu Salah Atau Yang Akan Dilakukannya Salah Masih Dilakukan Juga Itu Tipu Muslihat Iblis Berdirilah Teguh Kita Hanya Bisa Berteguh Kalau Kita Mengetahui Kebenaran Kalau Tidak Kita Akan Bimbang Bayangkan Teman Tetangga Indonesia Mengatakan Kita Sudah Merdeka Tapi Penjajah Mengatakan Merdeka Dari Mana Kamu Tahu Dari Mana Buktinya Mana Kalau Kita Tahu Bukankah Kita Bingung Dengan Dua Informasi Kita Harus Dengar Sendiri Baru Yakin Dengarkan Radio Indonesia Sudah Merdeka Nah Baru Kita Yakin Berdirilah Teguh Jangan Goyah Jangan Goyah Saya Menekankan Kembali Betapa Pentingnya Kita Itu Sungguh Sungguh Mempelajari Firman Tuhan Karena Pandai Lebih Pandai Dari Kita Kalau Kita Berbicara Kita Bisa Goyah Kalau Kita Tidak Benar-benar Mendalami Firman Tuhan Kita Bisa Goyah Baru-baru Ini Saya Dapat Kabar Dan Saya Disertai Suratnya Seorang Tokoh Alkitab Di Indonesia Dipecat Dari Kedudukannya Sebagai Ketua Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Agama Kristen Di Indonesia Orang Ini Pinter Sampai-sampai Sekarangpun Kekristenan Terpecah Tetap Menganggap Orang Ini Benar Yang Lain Menganggap Itu Sesat Dan Saya Pun Tetap Menganggap Dia Sesat Tapi Saya Percaya Bahkan Kalau Saya Menyebut Nama Orang Ini Dari Antara Kita Akan Mengatakan Pak Yusa Itu Apa Dibandingkan Orang Ini Orang Ini Pasti Ini Yang Benar Pak Yusa Itu Nah Ini Yang Saya Mau Tekankan Bahwa Pada Akhirnya Anda Mendengar Kebenaran Anda Harus Menyelidiki Sendiri Anda Harus Mengalami Sendiri Baru Tidak Goyah Karena Banyak Orang Lebih Pandai Dari Saya Kalau Anda Mendengar Dari Saya Tentang Satu Hal Dan Anda Mendengar Hal Yang Sama Dari Orang Lain Kalau Anda Tidak Sungguh Sungguh Mempunyai Pengalaman Dengan Kebenaran Itu Yang Kita Bahas Ini Anda Kan Goyah Oleh Karena Itu Pemasmur Mengatakan Sebagai Penolong Dalam Sungguh Tuhan Itu Sangat Terbukti Kata Sangat Terbukti Artinya Dia Sudah Membuktikan Sendiri Mengalami Sendiri Kalau Dia Tidak Mengalami Sendiri Dia Tidak Bisa Mengatakan Sangat Terbukti Nah Seperti Yang Sudah-sudah Saya Katakan Kalau Kita Misalnya Ada Tumor Kemudian Kita Berdoa Dan Tuhan Sembuhkan Orang Mau Titel STH Master Teologi Bahkan Doktor Profesor Teologi Mengatakan Tuhan Tidak Menyembuhkan Saat ini Tuhan Sudah Mempercayakan Kesembuhan Kepada Dokter Kita Yang Sudah Mengalami Sembuh Sembuh Dari Tumor Sembuh Dari Jantung Sembuh Dari Diabetes Segala Macam Tidak Akan Percaya Perkataan Tetapi Kalau Kita Tidak Punya Pengalaman Kita Mendengar Perkataan Ini Dan Dia Orang Yang Lebih Pintar Dari Kita Dia Punya Data Data Dia Punya Ayat Ayat Yang Kuat Goyah Kita Goyah Oleh Karena Itu Saya Mulai Dulu Selalu Mengatakan Alami Tuhan Alami Tuhan Di bidang Dimana Engkau Punya Pengalaman Dengan Tuhan Engkau Tidak Akan Tergoyahkan Tetapi Ketika Kita Tidak Mempunyai Pengalaman Dengan Tuhan Kebenaran Itu Belum Terbukti Dalam Hidup Kita Kita Masih Bisa Digoyahkan Jangan Goyah Dan Giatlah Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Untuk Mengalami Tuhan Tidak Bisa Tidak Kita Harus Giat Dalam Pekerjaan Tuhan Semakin Kita Mengurangi Pelayanan Kita Bukankah Semakin Sedikit Kita Mengalami Karya Tuhan Semakin Sedikit Kita Melayani Tuhan Semakin Sedikit Juga Pengalaman Kita Dengan Tuhan Artinya Bahwa Iman Kita Tidak Cukup Hanya Mengatakan Pokoknya Aku Percaya Pada Tuhan Tapi Anda Tidak Melayani Dan Secara Otomatis Anda Tidak Pernah Mengalami Tuhan Maka Anda Akan Goya Anda Akan Meninggalkan Iman Anda Mungkin Masih Ada Di Gereja Tetapi Anda Tidak Pernah Percaya Akan Tuhan Nah Pernah Tidak Anda Ngalami Begini Ketika Kita Mau Kencing Firman Tuhan Lagi Disampaikan Kita Mau Kencing Kok Rasanya Iman Di Empat Kenapa Firman Masih Bagus Atau Di Lain Firman Sebagus Apapun Kita Mau Kencing Mau Apa Tidak Iman Ke Firman Pokoknya Kencing Bahkan Banyak Lega Sudah Tidak Mikir Firman Yang Bagus Itu Hilangnya Itu Sudah Berapa Kalimat Nah Dari Sini Sebenarnya Kita Sudah Tahu Bahwa Kita Tidak Giat Di Dalam Tuhan Kenapa Hilang Firman Hanya Lima Menit Sepuluh Menit Tidak Masalah Saya Bahkan Sampai Sekarang Pun Saya Katakan Semungkin Saya Pendeta Termasuk Pendeta Jadul Karena Tetap Pakai Firman Tuhan Tidak Seperti Pendeta Pendeta Yang Pakai HP Pakai Laptop Segala Macam Bahkan Saya Pun Walaupun Tidak Menyampaikan Firman Saya Lebih Tenang Memakai Alkitab Karena Kalau Lewat HP Pasti Ada WA Masuk Tidak Pak Saya Baca Tapi Anda Akan Tahu Ini Yang Mengirim Ini Urusan Cuan Ini Anda Pasti Buka Sedang Jemaat Kecuali Yang Tua Tua Pak Sudah Mau Pakai Alkitab Terbesar Pun Saya Masa Mau Beli Alkitab Yang Segini Pak Hurufnya Kan Tidak Bisa Saya Baca Saya Pakai HP Itu Karena Pakai Sudah Huruf Yang Paling Besar Pak Jadi Satu HP Itu Hanya Dua Kata Pak Oh Ya Sudah Maklum Ya Maklum Hal Seperti itu Maklum Tetapi Anda Akan Lebih Aman Lebih Terkonsentrasi Tidak Akan Hilang Firman Dengan Membawa Alkitab Daripada Al Hapi Ya Kan Daripada Al Hapi Lebih Alkitab Nah Tidak Usah Merasa Tertuduh Saya Hanya Ingin Membuat Kita Mengerti Jangan Sampai Ketika Kita Hilang Waktu Dengan Tuhan Hilang Firman Mungkin Hanya Lima Menit Kita Merasa Tidak Masalah Kenapa Karena Sebenarnya Disini Kegiatan Kita Akan Tuhan Itu Sebenarnya Sudah Berkurang Berapa Banyak Dalam Ibadah Kita Begitu Mudahnya Keluar Masuk Keluar Masuk Dan Kalau Sudah Keluar Begitu Lama Satu Membuktikan Orang itu Memang Sudah Tak Haus Yang Kedua Itu Kan Mengganggu Si Pengkotbah Pengkotbah Bisa Merasa Duh Saya Ini Tidak Diurah Api Iya Kan Dusanya Dua Kali Ganda Jadi yang Mau keluar Cepat Cepat Jangan Berlama Lama Dan Jangan Sampai Dua Tiga Kali Pak Kalau Cer Ya Sudahlah Kalau Sudah Cer Nanti Habis Ibadah Saya Doakan Giat Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Giat Kata Giat Anda Mengerti Kan Tidak Usah Dijelaskan Secara Mendetail Giat Kalau Tidak Ngerti Giatlah Dalam Pekerjaan Tuhan Supaya Lebih Mudah Giatlah Cari Uang Anda Ngerti Kalimat Ini Tinggal Ubah Giatlah Dalam Pekerjaan Tuhan Itu Sama Sama Ya Jadi kan Mudah Ganti Mengerti Karena Kalau Giatlah Dalam Pekerjaan Tuhan Apa Maksudnya Maksudnya Ini Sama Maksudnya Hanya Ganti Antara Uang Dengan Tuhan Ya Giatlah Cari Uang Gitu Nggak Ngerti Juga Bukan Tempat Anda Di Alam Ini Jadi Giatlah Selalu Kata Giat Sudah Giat Masih Ada Selalu Giatlah Selalu Jangan Kadang-kadang Jangan Jangan Kalau Lagi Tidak Ada Pekerjaan Baru Giat Untuk Pekerjaan Tuhan Jangan Disini Dikatakan Giatlah Selalu Berarti Anda Akan Diperhadapkan Nanti Pada Dua Kegiatan Melayani Tuhan Atau Melayani Dirimu Sendiri Anda Akan Diperhadapkan Pilihan Ada Dimana Anda Akan Selalu Berhadapan Dengan Kata Selalu Belum Ngerti Selalu Setiap Waktu Belum Ngerti Setiap Waktu Utapakan Tuhan Belum Ngerti Utapakan Tuhan Cari Kamus Giatlah Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Giat Selalu Tuh Tuh Saya Tak Bisa Aduh Saya Sibuk Bukan Seperti Itu Nah Kalau Sudah Seperti Itu Kita Gampang Aja Bandingkan Dulu Bagaimana Dulu Bahkan Ketika Kita Ingin Pelayanan Belum Ada Bagian Dalam Pelayanan Itu Kita Minta Ayolah Saya Mau Pelayanan Disana Saya Mau Belajar Melayani Tuhan Sekarang Ditawar Tawarkan Kita Mengatakan Sibuk 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 Berarti Kita Sudah Mengurangi Dulu Selalu Sekarang Kadang Kadang Pak Tapi Saya kan Masih ada Di Gereja Anda Bisa Bayangkan Coba Ada Pengukur Kadar Cinta Istri Dan Suami Coba Ada Pengukur Kadar Cinta Walaupun Suami Istri Itu Masih Serumah Kalau Bisa Diukur Kadar Cintanya Itu Dan Ketahuan Kira-kira Hubungan Itu Tetap Baik Atau Enggak Kalau Ketahuan Kadar Cintanya Berkurang Karena Ada Pengukur Walaupun Tetap Suami Istri Itu Sudah Hubungannya Sudah Enak Sudah Berkurang Walaupun Kita Tetap Ada Di Gereja Kalau Kadar Cinta Kita Kepada Tuhan Itu Sudah Berkurang Enggak Enak Hubungan Enggak Enak Tuhan Tahu Kadar Cinta Kita Oh Ya Apakah Kita Tahu Kadar Cinta Kita Kalau Mau Jujur Tahu Tahu Cinta Kita Masih Seperti Dulu Atau Lebih Atau Sudah Jauh Berkurang Dibandingkan Dulu Kita Tahu Kita Tahu Hanya Yang saya Mau Katakan Begini Adalah Kerugian Besar Kalau Kita Mengurangi Cinta Kita Pelayanan Kita Kepada Tuhan Ibadah Kita Kepada Tuhan Di Saat Saat Sekarang Dan Yang Akan Datang Ini Kan Kerugian Besar Dan Kebodohan Bahkan Kenapa Karena Kita Tahu Kok Tidak Usah Melalui Firman Tuhan Melalui Keadaan Keadaan Zaman Kita Tahu Kok Bumi Ini Akan Hancur Kita Tahu Kita Tahu Bahwa Tuhan Yesus Akan Datang Dan Ketika Dengan Segala Macam Pengetahuan Ini Justru Kita Sekarang Ini Mengendorkan Kegiatan Kita Untuk Melayani Tuhan Mengendorkan Waktu-waktu Ibadah Kita Dengan Tuhan Itu Lebih Cocok Disebut Apa Kan Gitu Aja Sederhananya Kan Bodoh Sudah Tahu Keadaan Seperti Ini Kok Malah Berkurang Bukankah Seharusnya Semakin Ditambah Anda Pernah Menemukan Seorang Pelari Yang Sudah Hampir Finish Hampir Finish Kemudian Larinya Dikurangi Kecepatannya Bahkan Pelari Maraton Pun Yang jaraknya Sudah Jauh Yang sudah Lari Puluhan Kilo Itu Ketika Sudah Menjelang Finish Mereka Akan Mempercepat Larinya Mereka Akan Mempercepat Semua Yang ikut Perlombaan Kalau Sudah Sudah Detik Detik Terakhir Itu Akan Mengerahkan Seluruhnya Dan Kita pun Tahu Sekarang Ini Bukan Hanya Sekedar Akhir Zaman Ini Detik Detik Terakhir Dari Akhir Zaman Bukankah Sepantasnya Kita itu Mengerahkan Seluruhnya Seluruh Kekuatan Kita Untuk Mencintai Tuhan Untuk Melayani Tuhan Kenapa Ini Detik Detik Terakhir Ini Menjelang Finish Giatlah Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Nah Kembali Pengetahuan Itu Penting Sebab Kamu Tahu Sebab Kamu Tahu Bahwa Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Ceripayahmu Tidak Sia-sia Sudah Jumat Bahwa Sebagai Pengusaha Kita Relah Beli Tiket Bahkan Mungkin Sampai Beli Tiket Ke Singapura Beli Tiket Sampai Ke Amerika Demi Bertemu Dengan Seseorang Atau Bertemu Dengan Pengusaha Lain Dan Kita Harus Mengadakan Deal Dengan Dia Untuk Mendapatkan Keuntungan Besar Kita Relah Beli Tiket Sampai Ke Singapura Sampai Ke Amerika Segala Macem Demi Kita Deal Dan Dapat Keuntungan Besar Nah Disini Alkitab Katakan Sebab Kamu Tahu Bahwa Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Ceripayahmu Itu Tidak Sia-sia Mana Ada Ibadah Seperti Ini Sia-sia Mana Ada Persekutuan Doa Pagi Kita Di Kamar Kita Itu Sia-sia Tidak Semuanya Tidak Sia-sia Semuanya Tercatat Bahkan Semuanya Itu Memuluskan Penyediaan Tuhan Itu Sampai Kepada Kita Ingat Tuhan Itu Sudah Menyediakan Menyediakan Itu Sudah Artinya Itu Kalau Kita Bungkusan Tos Kerestek Itu Sudah Ada Namanya Nah Masalah Sampai Atau Tidak Itu Masalah Posisi Kita Kesiapan Kita Pengetahuan Kita Bahwa Itu Sudah Disediakan Kesiapan Kita Bahwa Itu Sudah Bahwa Kita Mau Menerima Itu Deklarasi Akan Membuat Penyediaan Itu Berjalan Kepada Kita Itu Deklarasi Deklarasi Firman Sebab Kamu Tahu Bahwa Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Jeripayahmu Tidak Sia-sia Bangun Pagi Jam Lima Persiapan Untuk Ibadah Jam Nam Bukankah Ini Adalah Jeripayah Kita Bagi Yang Suka Sepak Bula Mungkin Ada Sepak Bula Dan Kita Harus Tinggalkan Itu Kenapa Besok Ibadah Jam Nam Supaya Aku Bisa Bangun Itu Jeripayah Meninggalkan Kesukaan Kita Demi Untuk Beribadah Itu Jeripayah Itu Jeripayah Kalau kita Sudah Jeripayah Untuk Tuhan Masa Tuhan Yang Maha Adil Tuhan Yang Maha Kasih Itu Akan Membuat Usaha Kita Ini Sia-sia Jeripayah Kita Sia-sia Tidak Mungkin Tidak Mungkin Kita Kenal Tuhan Kita Dan Alkitab Mengatakan Sebab Kamu Tahu Bahwa Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Jeripayah Tidak Sia-sia Pak Yusak Tapi Kan Saya Tidak Merasakan Apa-apa Tidak Perlu Perasaan Anda Perlu Kebenaran Ketika Ketika Satu Bangsa Mendeklarasikan Merdeka Indonesia Merdeka Rakyat Itu Tidak Perlu Punya Perasaan Merdeka Atau Tidak Merdeka Itu Merdeka Merasakan Atau Tidak Kebenarannya Merdeka Kita Mau Merasakan Atau Tidak Kebenarannya Adalah Semuanya Tidak Sia-sia Semuanya Tidak Sia-sia Apalagi Ini Persekutuan Dengan Tuhan Ibadah Kepada Tuhan Tidak Sia-sia Orang Kita Nangis Saja Alkitab Katakan Semuanya Dicatat Kok Ditampung Di dalam Kirbat Tuhan Air Mata Kita Ini Kan Ada Kalanya Kita Dalam Kesedihan Kita Kita Berdoa Tapi Tidak Tau Sudah Apa Yang Mau Dikatakan Hanya Nangis Orang Lain Bisa Mengartikan Salah Tangisan Kita Kalau Mencoba Mengartikan Ingat Hana Yang Menangis Karena Tidak Karena Selalu Dihina Oleh Saingannya Dihina Karena Tidak Punya Anak Dan Dia Nangis Nangis Imam Eli Menafsirkan Ini Mabuk Ini Mabuk Tetapi Ayat Ayat Selanjutnya Mengatakan Bahwa Tuhan Mengingat Hana Kenapa Air Mata Dicatat Air Mata Air Mata Dicatat Air Mata Dicatat Tidak 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 Seringkali Kita Tidak Mengerti Kebenaran Ini Sehingga Kita Begitu Mudahnya Meninggalkan Waktu-waktu Ibadah Waktu-waktu Persekutuan Dengan Tuhan Anda Bisa Bayangkan Kata Sia-sia Berarti Ini Disini Dikatakan Ceripayamu Tidak Sia-sia Berarti Tuhan Sudah Menyediakan Sesuatu Ayo Balik Sekarang Pengertian Kalau Anda Mengundang Seseorang Dan Anda Sudah Menyediakan Sesuatu Untuk Orang Itu Dan Orang Itu Tidak Datang Bagaimana Perasaan Kita Kecewa Marah Kalau Ada Kemungkinan Sudah Sampai Dendam Ada Kemungkinan Iya kan Ini secara Alami Bisa Bayangkan Tuhan Mengundang Kita Tuhan Menyediakan Berkat Untuk Kita Dan Kita Tidak Datang Artikan Sendiri 1 Korintus 16 Ayat Yang Ketiga Belas Berjaga Jagalah Setelah Kita Mengetahui Kebenaran Itu Semua Setelah Kita Tahu Bahwa Akan Ada Tipu Muslihat Ayo Berjaga Jagalah Berjaga Jagalah Kata Berjaga Jagalah Kalau Anda Perhatikan Di dalam Alkitab Selalu Kaitannya Selalu Gandingannya Itu Dengan Doa Berjaga Jaga Dan Berdoa Berjaga Jaga Dan Berdoa Berjaga Jagalah Sekalipun Kita Sudah Umat Pemenang Ingat Berjaga Jagalah Hidup Di dalam Doa Hidup Di dalam Doa Tanpa Bosan Saya Mau Katakan Hidup Di dalam Doa Ya Berdirilah Dengan Teguh Dalam Iman Tadi Kita Sudah Bahas Karena Itu Karena Engkau Sudah Tahu Kebenaran Engkau Adalah Pemenang Berdirilah Teguh Di sini Dikatakan Diperjelas Berdirilah Dengan Teguh Dalam Iman Iman Bagaimana Alkitab Kitab Roma Fasal 10 Ayat 17 Mengatakan Iman Timbul Dari Pendengaran Pendengaran Akan Firman Kristus Sederhananya Bahwa Kita Tidak Bisa Berdiri Dengan Teguh Dalam Iman Kalau Kita Tidak Mengenal Mengetahui Kebenaran Firman Tuhan Kita Kita Mungkin Bisa Berdiri Teguh Dengan Kebenaran Kita Sendiri Tetapi Itu Akan Menimbulkan Pertengkaran Itu Akan Menimbulkan Kesombongan Membuat Kita Keras Kepala Tetapi Yang Diinginkan Oleh Tuhan Di Sini Berdirilah Dengan Teguh Dalam Iman Dasarnya Kita Berdiri Teguh Itu Apa Firman Kita Harus Mengetahui Kebenaran Kita Harus Mempercayai Kebenaran Ini Dan Kita Terus Berpegang Kepada Kebenaran Itu Yang Disebut Berdirilah Dengan Teguh Dalam Iman Bukan Dalam Pengertian Kita Sendiri Tetapi Dalam Iman Sederhananya Berdirilah Dengan Teguh Dalam Firman Bersikap Sebagai Laki-laki Kalau Berbicara Tentang Laki-laki Maka Kita Berbicara Tentang Tanggung Jawab Bahwa Anda Bertanggung Jawab Dengan Kemenangan Yang Tuhan Berikan Jangan Mau Dirampas Jangan Mau Ditipu Bahkan Kita Bertanggung Jawab Kepada Kemenangan Yang Tuhan Sudah Berikan Tanggung Jawabnya Bagaimana Ya Lakukan Firman Lakukan Posisi Sebagai Orang Benar Akan Menjadi Sia-sia Kalau Kita Tidak Melakukan Apa-apa Posisi Sebagai Orang Benar Akan Sangat Berguna Ketika Kita Sudah Ketika Kita Kemudian Melakukan Kebenaran Nah Baru Itu Akan Menjadi Berguna Orang Berdosa Untuk Melakukan Kebenaran Itu Bergumul Tetapi Orang Benar Melakukan Kebenaran Mudah Makanya Saya selalu Menolak Pernyataan Orang Kristen Itu Kadang Latah Atau Mungkin Ini Pengalaman Mereka Sendiri Mereka Selalu Mengatakan Lebih Mudah Melakukan Hal Yang Salah Melakukan Hal Yang Berdosa Daripada Melakukan Hal Yang Benar Itu Adalah Kondisi Orang Yang Berdosa Lebih Mudah Melakukan Dosa Daripada Melakukan Kebenaran Tapi Orang Benar Seharusnya Kebenarannya Adalah Orang Benar Lebih Mudah Melakukan Kebenaran Daripada Melakukan Dosa Oleh Karena Itu Disini Dikatakan Bersikaplah Sebagai Laki-laki Bertanggung Jawab Pada Posisimu Sebagai Orang Benar Yaitu Lakukan Kebenaran Jadilah Orang Yang Kuat Sebagai Laki-laki Bahkan Orang Laki-laki Akan Menanggung Segala Hal Di Dalam Keluarganya Berarti Kita butuh Kekuatan Yang Lebih Untuk Menanggung Juga Saudara-saudara Seiman Kita Kita Harus Saling Membangun Alkitab Katakan Kita Harus Saling Membangun Bersikaplah Sebagai Laki-laki Dan Tetap Kuat Tetap Kuat Ketika Kita Itu Dimenangkan Oleh Tuhan Itu Sudah Posisinya Kita Kuat Ketika Kita Melakukan Terus Kebenaran Demi Kebenaran Maka Posisi Kita Itu Akan Semakin Kuat Tetaplah Kuat Anda Tidak Bisa Tetap Kuat Dengan Mengurangi Pekerjaan Tuhan Anda Tidak Bisa Tetap Kuat Ketika Mengurangi Kegiatan Kegiatan Yang Dulu Yang Membuat Anda Kuat Saya Ketika Latihan Gym Mungkin 100 Kilo Kuat Ketika Saya Latihan Seminggu Lima Kali Bayangkan Kalau Saya Kemudian Latihan Sebulan Dua Kali Itu Akan Secara Otomatis Kekuatannya Akan Berkurang Secara Otomatis Ketika Kita Mengurangi Maka Secara Otomatis Itu Akan Berkurang Dengan Sendiri Nah Tidak Bisa Kita Itu Mengurangi Kegiatan Pekerjaan Tuhan Dan Berpikir Dan Berharap Kita Tetap Kuat Dan Bahkan Lebih Kuat Tidak Mungkin Sudahlah Mau Anda Cari Siapa Untuk Menguatkan Untuk Membenarkan Pendapat Kita Ini Mereka Hanya Akan Ketawa Mereka Hanya Akan Ketawa Jadi Untuk Tetap Kuat Kita Harus Tetap Melakukan Kegiatan Yang Membuat Kita Kuat Itu Dahulu Dan Mungkin Kalau Ingin Lebih Kuat Anda Harus Menambahkan Lagi Saya Tekankan Ini Waktunya Menambahkan Karena Ini Akhir Jaman Iya Anda Sudah Di Depan Paling Depan Tapi Kalau Anda Menjelang Menjelang Finish Anda Tidak Nambah Kecepatan Yang Lain Itu Nambah Kecepatan Artinya Anda Iya Sekarang Anda Di Depan Tetapi Kan Belum Finish Sebelum Finish Anda Harus Menambah Kecepatan Tetap Kuat Yang Terakhir Ayat 14 Lakukanlah Segala Pekerjaanmu Dalam Kasih Bahkan Kita Datang Beribadah Ini Ayo Apakah Kita Datang Karena Kita Mengasih Tuhan Atau Hanya Karena Kewajipan Kita Orang Kristus Awal Awalnya Ketika Baru Pertama Kenal Tuhan Menerima Tuhan Yesus Saya Percaya Semuanya Datang Dengan Kasihnya Kepada Tuhan Tetapi Sekarang Apakah Kita Datang Dengan Kasih Oh Ya Pak Tentulah Saya Mengasih Tuhan Yang Pertama Mengasih Tuhan Yang Kedua Apakah Kita Datang Karena Mengasih Saudara Seiman Kita Apa Hubungannya Mungkin Anda Mengatakan Ketika Anda Tidak Datang Tau Anda Bawa Kekentalan Atmosfer Di ruangan Ini Juga Berkurang Sehingga Semangat Dari Kita Untuk Memuji Tuhan Tidak Sama Dengan Semangat Kita Atau Jauh Lebih Berkurang Semangatnya Dibandingkan Dengan Ketika Kau Hadir Bahwa Kehadiran Kita Karena Kita Mengasih Jemaat Saudara Siman Kenapa Karena Kehadiran Kita Akan Mendatangkan Semangat Bagi Saudara Siman Kita Untuk Memuji Menyembah Tuhan Apalagi Saya Mau Katakan Kehadiran Kita Mendatangkan Semangat Minimal Bagi WL Percayalah Anda Boleh Tanya Kepada WL Wah Pak Yusa WL Itu Yang Benarkan Harusnya Pokoknya Tuhan Hadir Loh Tuhan Hadir Kalau Anda Tidak Hadir Mau Mencak Mencak Ya Apa Setelah Tanya Ke WL Yang Pernah Jadi WL Makanya WL Itu Seringkali Dari Awal Menyembah Terus Menyembah Itu Bukan Nunggu Tuhan Tuhan Sudah Hadir Dari Awal Menyembah Itu Menunggu Anda Kok Dateng Dateng Kok Masih Dua Masa Suruh Loncat Loncat Kalau Hanya Dua Orang Makanya Mata Satu Tutup Lagi Oh Puji Tuhan Lima Tuhan Lima Bahwa Kehadiran Kita Itu Karena Kita Mengasihi Saudara Siiman Kita Harus Sadar Tanpa Kehadiran Kita Pak Kan Hanya Satu Yang Berpikir Loh Kalau Satu Tambah Satu Tambah Satu Pikirannya Sama Kalau Saya Hadir Masih Ada Yang Lain Kalau Semuanya Seragam Berarti Kan Hadir Semua Kan Ayo Kita Lihat Lakukanlah Segala Pekerjaan Dalam Kasih Bahwa Kita harus Sampai Dalam Level Ini Bukan Bukan Untuk Saya Sendiri Sekarang Apapun Mau Ibadah Mau Apapun Juga Di luar Sekarang Bahwa Aku Bekerja Bukan Untuk Diriku Sendiri Untuk Istriku Untuk Anak-anakku Orang Anak-anak Belajar Mati-matian Bukan Untuk Diriku Sendiri Supaya Orang Tuaku Senang Supaya Orang Tuaku Bangga Anda Akan Senang Anda Akan Tahu Dirimu Berguna Ketika Kau Sudah Sampai Dalam Level Apapun Yang Engkau Lakukan Bukan Untuk Dirimu Sendiri Untuk Orang Lain Supaya Senang Sudahlah Tidak Usah Untuk Tuhan Tuhan Pasti Apapun Yang Membuat Orang Lain Senang Itu Tuhan Akan Senang Ayo Berpikir Seperti Itu Berpikir Seperti Itu Lakukanlah Segala Pekerjaanmu Dalam Kasih Yesus Pun Mengasihi Kita Yang Membuktikan Kasihnya Kepada Kita Apa Gunanya Bagi Dia Kalau Bukan Karena Kasih Turun Dari Tahtanya Di Surga Sudah Enak Enakan Seandainya Dia Turun Sebagai Allah Itu Disalipun Dia Mungkin Sambil Nyanyi Orang Nombak Sambil Nyanyi Kalau Dia Datang Sebagai Allah Ada Apa Susah Susah Cari Tubuh Manusia Supaya Dia Bisa Merasakan Sakit Supaya Dia Bisa Merasakan Kehidupan Kita Kalau Sakit Itu Seperti Apa Dia Harus Bisa Merasakan Untuk Apa Susah Susah Seperti Itu Karena Kasih Dan Saat Ini Ingat Yesus Katakan Perbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Ingat Pekerjaan Kasihku Dan Engkau Juga Lakukanlah Segala Pekerjaan Dalam Kasih Sampai Sampai